oke bismillah langsung aja disini saya mau menambahkan produk baru dan produk ini nanti saya mau bikin variasi sebelumnya teman-teman silahkan siapkan deskripsi untuk produk yang mau di upload nah kalau udah langsung aja buka shopee lalu masuk ke menu dan toko saya disini untuk tampilannya tampilan baru ya jadi lebih modern dan juga lebih enak di lihat kalau udah masuk seperti ini teman-teman masuk aja ke menu produk ke menu produk kemudian kalau udah tinggal tambahkan produk baru yang bawah itu warna orange tambahkan produk silahkan tambahkan foto dulu satu bebas kalau disini saya udah edit ya udah edit di kanva jadi saya kasih lugu tuku atau silahkan kasih watermark biar nggak dicuri orang setelah itu silahkan teman-teman isi nama produk untuk nama produk teman-teman bisa reset terlebih dahulu agar nanti produk kita naik di pencarian baik halaman 1 2 ataupun 3 nah kalau udah nanti masuk ke deskripsi pokoknya untuk judul silahkan cari kata kuncinya dulu baru nanti diisikan karena ini nanti untuk optimasi ya untuk masukin optimasi produk kalau udah deskripsi jelas kemudian silahkan pilih kategori yang sesuai dengan produk kamu yang sesuai yang sesuai jadi jangan ngasal untuk produk berbahaya jelas tidak diisi pemerintah tidak saya isi karena memang bukan brand besar masih UMKM jangka waktu penyimpanan 3 bulan itu juga teman-teman isi untuk berat produk silahkan juga diisi selanjutnya adalah negara asal silahkan pilih negara kita tercinta Indonesia dan nah disini variasi ada hitam putih ini nanti dihapus aja kita ganti baru ini bisa dihapus kok tenang aja ini dihapus bisa kita tambahkan variasi aja tambahkan variasi disini saya pilih variasi pertama adalah jahe madu kemudian variasi kedua adalah jahe rona seperti ini kalau udah diklik lalu tambahkan fotonya sesuai dengan variasi tersebut untuk variasi sendiri sama jadi tutorialnya sama-sama yang sebelumnya tinggal tambahkan produknya kasih nama tambahkan produk untuk yang di bawahnya nanti kita juga tambahkan nama untuk mengisi stok daripada variasi produk yang kita upload oke di bawah ini ada menu atau menu ukuran silahkan teman-teman langsung tambahkan aja tambahkan sesuai dengan variasi yang diatasnya yaitu kalau saya jahe madu dan jahe jahe rona itu silahkan ditambahkan karena ini nanti untuk mengisi stok untuk mengisi stok oke kalau udah langsung klik lanjutkan ini ada dua variasi yang ukuran tadi terus sama yang variasi yang ada fotonya tadi disini silahkan teman-teman ini adalah harga diskon nah ini adalah harga diskon harga diskonnya adalah Rp12.000 nanti mau saya ubah ke Rp15.000 nah untuk stoknya sendiri silahkan teman-teman sesuaikan ya kalau disini saya isikan Rp20.000 karena memang sedikit stoknya memang sedikit jadi nanti totalnya adalah Rp80.000 untuk stok kemudian ke bawah lagi ke bawah lagi apa ini harga grossir kalau tidak salah nah harga grossir silahkan ditentukan minimal pembelian 2 maksimal Rp10.000 harga grossirnya adalah Rp11.800.000 seperti itu langsung klik simpan masuk lagi disini adalah berat produk masih sama yang tadi Rp150.000 klik simpan oke kalau udah sesuai ditampilkan aja nggak apa-apa ditampilkan aja nggak apa-apa nah disini saya ubah karena nanti mau harga diskon ini kasih harga mentah di Rp15.000 karena nanti harga diskonnya Rp12.000 harga grossirnya Rp11.800.000 ini sudah dihitung-hitung ya jadi teman-teman jangan ambil margin tipis karena biar adminnya di Sopi gede silahkan ambil 15% atau 20% ke atas oke udah selesai disini saya mau langsung ikutkan ke promo langsung mau ikutkan ke promo jadi teman-teman bisa ikuti masuk ke toko saya masuk ke promosi saya lalu klik promo toko klik promo toko disini ada yang berjalan klik ubah kalau udah silahkan tambahkan produk atau tanda plus tadi nah ini ada muncul paling atas produknya kemudian disini saya isikan harga apa harga diskonnya yaitu Rp12.000 langsung aja diisi Rp12.000 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 lagi klik tanda centang simpan ubah terus nanti udah tersimpan secara otomatis lalu konfirmasi nah udah selesai langsung mau saya cek di toko kita kembali masuk ke toko kunjungi nanti akan muncul di menu produk baru akan muncul di menu produk baru seperti ini nah munculkan klik kemudian ada variasinya oke tutorial ini cukup sampai disini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax